Halo para sobat gudang desain, ketemu lagi dengan Gede hari ini ya. Untuk agen resista yang tinggal di kota pasti paham banget kan? Kita susah nyari tanah yang agak besar untuk membuat rumah idaman. Maka itu hari ini Gede ingin memberikan alternatif desain di atas lahan 7x12 meter yang mana rumahnya Gede mau buat tetap bisa keliatan keren dan bisa menarik perhatian tetangga yang sedang lewat. Rumahnya juga Gede buat dengan 3 kamar nih kak. Ada satu di depan dan dua di bagian belakang rumah. Terus rumah ini tuh punya 3 taman. Satu di bagian depan, di bagian tengah, dan satu lagi di bagian belakang di antara 2 kamar tidur anaknya. Lalu rumah ini karpotnya nih rumah yang gede nih kak. Gede buat dengan ukuran 4,5x4,5 meter di mana di bagian belakangnya nih ada 2 pintu masuk. Pintu masuk yang pertama itu langsung ke ruangan tamu, sedangkan pintu yang samping itu ke area dapurnya. Kak Gede, budgetnya berapa? Nah, untuk budgetnya rumah ini Gede buat di 230-250 juta. Supaya rumahnya makin keren, di bagian depan kanan Gede bikinin aja seluruh satu taman kecil. Yang cantik banget, pastinya kalau ada tetangga yang lagi lewat, mau gak mau jadi kepengen nengok aja bawaannya. Atau malah jangan-jangan mau mapir. Nah, tepat di bagian sampingnya juga ada alur sirkulasi yang menuju ke bagian terasnya tuh kak. Untuk area terasnya sih memang tidak ada tempat untuk duduknya ya kak di desain rumah hari ini, karena di bagian dalamnya Gede udah siapin satu ruang tamu khusus untuk sobat gudang desain. Area terasnya ini Gede buat dengan ukuran 1,5x2,25 meter, yang mana di bagian sampingnya Gede ambil 40 cm untuk meletakkan pot-pot tanaman hias sehingga area terasnya terasa lebih asri. Ini yang di sebelah kiri adalah jendela dari kamar tidur utama ya kak. Nah, sekarang kita langsung masuk yuk. Kalau rumah gak ada ruangan tamunya, kayaknya kan gak lengkap ya kak. Maka itu di desain rumah kali ini Gede bikinin dari ruangan tamu dengan ukuran 2,5x2 meter. Ya memang sih gak terlalu besar ya kak ruang tamunya, tapi cukup kok untuk kita letakkan 2 buah kursi dan 1 buah coffee table. Itu di bagian dindingnya Gede tempelin wallpaper biar kelihatan gimana gitu ruang tamunya. Lalu dari area ruangan tamunya, kita akan masuk lagi ke dalam rumah di mana di belakangnya ada ruangan yang cukup besar yang Gede sebut aja namanya ruangan utama ya kak. Ukurannya 5,5x3 meter, di dalamnya ada ruangan duduk dan ruangan makan. Di belakang meja TV-nya ada taman samping dan area kamar mandi, lalu ada 2 pintu kamar-kamar tidur yang mengapit 1 buah taman lagi di bagian tengahnya. Keren nih area tamannya, bikin ruangan keluarganya terasa lebih luas. Di bagian belakang di ruang keluarga ada area ruangan makan, dan tentu saja ada area dapur di bagian depan kiri rumahnya. Gimana, kelihatan luas ya kak rumahnya, padahal ukurannya hanya 7x12 meter. Oh iya, ini ketinggalan satu lagi area kamar tidur utama yang adanya tepat di bagian samping dari ruangan tamunya. Sekarang kita lihat satu-satu seperti biasa ya. Gede mau ajak agar nasista lihat dulu kamar tidur utamanya. Kalau pada desain rumah hari ini, kamar tidurnya Gede buat memanjang dengan ukuran 2,5 x 5,5 meter, dengan ketinggian plafon di 3,3 meter ya kak. Di kepala ranjangnya, Gede kasih cermin supaya ruangannya terasa makin luas. Kalau agar nasista ingat, tadi saat kita di bagian teras kan Gede bilang ada bukaan jendela dari kamar tidur utama. Nah, jendela itu adalah dua jendela ini ya kak. Dimana, kalau kita terus lagi menuju ke bagian depan rumah, akan ada area kamar mandi di kamar tidur utama ini. Ukuran kamar mandinya Gede buat 1,5 x 2 meter, yang mana Gede lengkapi dengan kloset duduk dan juga shower. Nah, setelah kita lihat kamar tidur utamanya, kita kembali dulu yuk ke ruang keluarga. Kita mau menuju ke bagian taman samping yang ada di bagian belakang dari meja TV ini kak. Yang mana di bagian samping meja TV-nya, kalau agar nasista ada budget lebih, boleh ditambahkan cermin seperti di video ini. Nah, sekarang kita langsung yuk kita lihat area taman sampingnya kak. Agenda Sista pernah lihat gak di kolom komentar ada yang nulis, Kak Gede kalau bikin rumah aja banyak-banyak dong tamannya. Nah, mohon maaf ya kak, Gede gak bisa karena namanya juga channel gudang desain. Kalau gak ada taman yang banyak kayaknya bukan Gede banget. Di rumah ini aja Gede bikin ada tiga. Namun, walaupun begitu, taman yang Gede buat selalu pasti ada fungsinya. Nah, contohnya ya tamannya di samping ini, karena tepat di bagian ujung dari tamannya ini akan ada area kamar mandi yang Gede buat dengan ukuran 1,5 x 1,5 meter kak. Maka dari itu, taman yang ada di depannya akan berfungsi untuk menetralisir udara yang datang dari arah kamar mandinya ini. Nah, tuh agar nasista juga bisa lihat, tepat di bagian belakang dari taman tengah ini juga ada satu bukaan jendela lagi yang dari arah kamar tidur anak yang ada di belakangnya. Jadi, taman tengah ini berfungsi untuk kedua ruangan ini ya kak, kamar mandi dan kamar tidur anaknya. Kita lihat dulu yuk ada kamar tidur anaknya. Andai kata Gede diposisikan sebagai anak agar dan sista, Gede pasti akan pilih kamar yang ini nih kak. Tahu gak kenapa? Karena kamar yang berukuran 2,5 x 2,5 meter ini, Gede berikan dua bukaan, satu ke bagian taman yang ada di tengah, dan satu lagi ada bukaan yang menuju ke bagian halaman belakang. Pastinya, kamar tidur anak yang pertama ini secara sirkulasi udara yang paling oke dan yang paling adem nih nanti ruangannya. Apalagi kalau misalkan malam-malam mau ke kamar mandi, tinggal loncat aja tuh ke sebelahnya. Kita lanjut lagi ya kak. Oh iya Gede ampe lupa, tadi Gede belum sebutin luas dari ruangan keluarga ini ya. Ukuran area ruangan keluarganya ini adalah 3,5 x 3 meter. Yang supaya lebih keliatan luas lagi, Gede gunakan jurus yang seperti biasa di bagian belakangnya, Gede berikan pintu lipat yang mengarah ke bagian taman yang ada di belakang rumah. Area taman yang di belakang ini, Gede udah siapin dua alternatif desain. Kita lihat dulu alternatif yang pertama, yang mana area tamannya Gede buat full dengan ukuran 2 x 2,5 meter sebagai bukaan untuk kamar-kamar tidur anak dan ruang keluarga. Gede juga sudah siapkan alternatif desain yang kedua, yang mana area taman ini bisa diambil sebagian dan dibuat menjadi sebuah area musolah di bagian belakang dari ruangan keluarga. Sisa lahannya, agar nasista tetap bisa buatkan taman kecil di bagian belakang dari musolah ini. Nah, Gede sudah berikan dua alternatif, nanti tinggal agar nasista pilih ya. Kita lihat lagi bagian berikutnya, yaitu area kamar tidur anak yang kedua. Kamar tidur anak yang kedua ini ukurannya sama dengan kamar tidur anak yang pertama, 2,5 x 2,5 meter. Hanya saja bedanya bukaan dari kamar tidur anak ini hanya mengarah ke bagian taman yang ada di belakang. Kalau agar nasista tadi dijadikan area tamannya sebagian jadi musolah, jendelanya dikecilin jadi satu daun aja ya kak, tepat di bagian ujung dari tembok kamar tidur anak yang kedua ini. Nah, setelah kita melihat area kamar tidur anak yang kedua, sekarang saatnya kita lihat area makan dan area dapurnya kak. Nah, tepat di bagian depan dari kamar tidur anak yang kedua tadi, Gede sudah siapkan satu buah area untuk ruangan makan. Ukurannya 2 x 3 meter ya kak. Ya, itu ada kulkasnya ya. Kadang-kadang Gede suka lupa naruh kulkas. Selain kulkas, ada juga satu set meja makannya. Tepat di bagian depannya adalah area dapur yang Gede desain dengan cukup cantik ini nih kak. Tepat di bagian atasnya, Gede tambahin lagi deh bukaan jendela walaupun udah ada cooker hoodnya. Supaya asap makanan gak masuk ke dalam rumah. Khusus untuk area dapurnya ini, Gede buat dengan ukuran 2 x 2 meter. Kalau dari area dapurnya kita ke depan, berarti itu udah waktunya kita pulang kak, udah selesai. Namun sebelum Gede tutup videonya, Gede berikan lagi 2 alternatif bagian tampaknya. Warna pink yang tadi, agar nasisnya bisa ganti juga dengan warna krim seperti ini ya. Atau boleh juga ikutin selera Gede menggunakan warna abu-abu yang memberikan kesan kokoh di bagian tampak depan rumahnya. Setelah Gede berikan alternatif tampaknya, berarti keseluruhan desain rumah 7x12nya sudah Gede jelaskan. Ini Gede berikan juga 2 link video 7x12, siapa tau ketemu desain yang lebih oke. Akhir kata, terima kasih sudah menonton sampai habis. Bantu like dan bantu bagikan video ini ya kak. Mohon maaf pasti Gede ada kekurangan. Kita ketemu lagi di rumah berikutnya. Bye!